Sejarah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia awalnya dilatar belakangi tujuan untuk mencari rempah-rempah. Kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan ke pulauan Indonesia pada tahun 1596 Masei, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan bangsa Portugis dan Sepanyol. Sebagaimana dua bangsa Eropa terakhir, kedatangan kapal bangsa Belanda ke Nusantara semula dilatar belakangi tujuan untuk mencari rempah. Kemudian, para penjelajah Belanda yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten pada tanggal 27 Juni tahun 1596. Sebelum berangkat dari Amsterdam, Cornelis de Houtman telah mendapatkan informasi bahwa di timur jauh sana ada kepulauan penghasil rempah-rempah yang dinamakan Nusantara. Pada hari itulah, orang-orang Belanda telah menemukan Banten yang sejatinya hanya merupakan sebagian kecil dari kepulauan rempah-rempah paling menggiurkan di dunia. Praktik kolonialisme Belanda di Nusantara segera dimulai dan Cornelis de Houtman adalah orang yang membuka jalan ke Nusantara. Cornelis de Houtman menjadi salah satu orang paling berpengaruh selain karena berhasil mendapatkan informasi dari Portugis, termasuk pernah ditangkap dan dipenjara oleh otoritas di sana. Ia juga menyumbang dana sebesar 300 ribu gruden untuk persiapan pelayaran itu. Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk. Semula, kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka. Namun, pulahnya, pengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Meskipun demikian, rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada tahun 1597 dengan membawa serta banyak peti berisi rempah-rempah. Pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah-rempah di Nusantara kemudian dianggap sukses. Keberhasilan rombongan de Houtman kemudian mendorong pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara. Pelayaran yang dilakukan setelah kembalinya rombongan de Houtman dikenal dengan masal Weilfad atau pelayaran tak teratur. Kemudian, pada tahun 1598, sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan milik perusahaan swasta Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jakob van Neck. Berbeda dengan Houtman, van Neck bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Lalu, pada Maret tahun 1599, rombongan van Neck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan van Neck menjangkau Maluku membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda. Sehingga, pada tahun 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali datang dari Belanda, yaitu sebanyak 14 buah kapal yang ikut dalam gelombang pelayaran ketiga ini. Rangkaian pelayaran itu lantas diikuti dengan langkah orang-orang Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah di sejumlah daerah Nusantara. Sebenarnya, baik Sepanyol dan Portugis mencoba merahasiakan keberadaan kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa. Namun, terdapat awak kapal asal Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjelajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang seluk-geluk strategi, kelebihan, dan kekurangan pelayaran yang dilakukan oleh Portugis. Terima kasih telah menonton!